Oke guys, sebelum kita mulai, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi, siang, dan malam Untuk para pecinta alur cerita Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan buat para tetua, master sekte, dan patriak dari keluarga anda Karena telah sudi mampir di channel pemula ini untuk saling beristirahatur rahmi Salam juga buat para sahabat kita yang ada di Malaysia sana hingga Amerika Yang mungkin kesulitan untuk menghayalkan imajinasinya hingga mencapai maksud tujuan cerita yang sebenarnya Video ini terlaksana berkat kerjasama kita semua Dan oleh permintaan sebagian anggota klan kita di channel alur cerita Yang tidak mau disebutkan namanya Oke sebelum kita mulai membahas tingkat kultivasi di serial ini Kita akan bahas sedikit sejarah atau latar belakang cerita ini Let's go Kinchen adalah seorang karakter utama dari serial Martial Master ini Dalam kehidupan sebelumnya dia adalah seorang ahli beladiri yang dikhianati oleh kekasih dan sahabatnya Dia akhirnya berinkarnasi ke dalam tubuh Kinchen remaja yang dikenal sebagai sampah dari keluarga Kin Ibunya bernama Kin Yui Si dan ayahnya adalah seorang yang belum diketahui asal usulnya Kecuali oleh ibunya sendiri yang sampai saat ini dia masih merahasiakannya demi menjaga keselamatan Kinchen itu sendiri Kin Yui Si dikenal sebagai salah satu wanita tercantik di kerajaan Ki Agung Dia melarikan diri dari kerajaan karena menolak untuk dijadikan selir kaisar Insiden ini tentunya akan berdampak pada reputasi keluarga Kin Hingga dia dibenci oleh sebagian besar keluarga Kecuali yang tidak membencinya adalah ayahnya Kin Batian dan kakak keduanya Ketika Kin Yui Si kembali dari pelariannya tiba-tiba dia telah membawa seorang bayi laki-laki bersamanya Sebagai seorang kepala keluarga Kin Batian tidak mengusir Kin Yui Si Namun masih membiarkannya untuk tetap tinggal dalam komplek keluarga Walaupun pada akhirnya anggota keluarga lain memperlakukan dia dan anaknya dengan sangat kasar Pada saat ini Kinchen hanyalah seorang manusia biasa tanpa bakat kultivasi sedikit pun Ketika dia berusia 12 tahun setelah perkelahian dengan anak sebayanya Kinchen pinsan selama 3 hari 3 malam Terbaring di tempat tidur, tidak makan dan tidak minum Bahkan tanpa infus Dalam masa kritis itulah Kinchen mengalami mimpi basah eh mimpi panjang Tentang pengkhianatan seorang teman dan kekasihnya di kehidupan sebelumnya Di kehidupan sebelumnya Kinchen telah mencapai tingkat 8 Martial God Atau biasa juga disebut tingkat Wu Jiang dalam hal kultifasinya Kinchen tersadar dari tidur panjangnya setelah dia diberi obat ibunya semacam pil ilahi Yang diperoleh ibunya dari seorang pangeran mesum bernama Zhao Ki Rui Dan setelah berinkarnasi, Kinchen melihat tubuh barunya belum memiliki bloodline sama sekali Karena Kinchen remaja hanya memiliki 7 meridian yang dianggap tidak memiliki bakat sama sekali dalam dunia kultifasi Kinchen yang baru akhirnya memperbaiki meridiannya hingga menjadi 12 meridian Padahal umumnya praktisi biasa atau yang paling berbakat pun hanya sanggup mengaktifkan 11 meridian di tubuhnya Oke para tetua inilah dia tingkatan kultifasi dalam serial Martial Master Yang pertama adalah tingkat manusia Tingkat ini dibagi menjadi 3 tingkatan Dalam novelnya pada chapter 1 sampai chapter 19, Kinchen masih berada di tahap ini Dengan hanya memiliki 7 meridian hingga membangun kembali kultifasinya sampai 12 meridian Dan pada bab 68, Kinchen baru memasuki tahap akhir, tingkat manusia Yang kedua, tingkat bumi Di chapter 141, Kinchen telah memasuki tahap awal tingkat bumi Dan pada bab 185, tahap akhir tingkat bumi pun dicapai Sedangkan tahap tengah dilewati begitu saja 3. Tingkat Surgawi Di bahasan kita sebelumnya, Kinchen telah berada di tingkat akhir Surgawi Ini bisa kita temukan di chapter 372 4. Tingkat Surgawi Tingkat Surgawi biasa juga disebut dengan tingkat misterius Atau tingkat mendalam Juga memiliki 3 tingkatan, tahap awal, tengah, dan akhir Ini bisa kita baca pada bab 448 sampai bab 503 5. Tingkat Wuzong 5. Tingkat Wuzong Kin Yuisi adalah satu-satunya orang dengan tingkat kultifasi Wuzong di kerajaan Ki Agung Ini juga telah kita rangkum di episode sebelumnya Sedangkan Kinchen baru akan sampai pada tahap pertama tingkat Wuzong di chapter 598 6. Tingkat Wuzong Tingkat Wuzong Pertama hingga tahap puncak Wuzong diceritakan pada chapter 775 hingga 891 7. Wu Wang Wu Wang biasa juga disebut dengan Raja Wu atau Raja Beladiri Kinchen mencapai tingkat atas Wu Wang di chapter 1178 8. Wu Jiang Tingkat Wu Jiang biasa juga disebut penguasa beladiri Mulai dari tahap awal hingga akhir ada di chapter 1421 hingga 1585 Teman-temanku satu kerajaan dapat saya infokan bahwa setiap tingkat kultifasi ada 3 tahapan di sana Awal, tengah, dan akhir kecuali tingkat 9 ke atas 9. Kaisar Wu Tingkat Kaisar Wu biasa juga disebut dengan Kaisar Beladiri atau Wodi Tahap pertama, tahap tengah, tahap selanjutnya, dan tahap puncak dituliskan dalam bab 1770 sampai bab 2166 10. Tubuh suci atau manusia suci 11. Tubuh suci atau manusia suci bumi 13. Guru suci 14. Manusia mulia atau zun 15. Yang mulia bumi atau di zun 16. Yang mulia surgawi atau tian zun 17. Tingkat Tertinggi 18. Tingkat Transcendence Hingga saat ini novel Martial Master sudah punya 4.000 lebih chapter yang sudah rilis Tentu saja novel ini masih akan terus berlanjut hingga waktu yang belum dapat dipastikan Maka dari itu akan lebih baik persiapkan kacamata anti-radiasi jauh-jauh hari Jika Patriarch dan para penatua berminat untuk membaca novelnya hingga selesai Hehehe Sampai disini dulu video kita kali ini Terima kasih yang sudah ngeklik Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe